Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Seperti janji saya dalam video sebelumnya ya Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekan Apakah benar false stabilizer mampu menstabilkan kelistrikan mobil Buat kawan-kawan yang belum melihat video saya sebelumnya Yang membahas tentang teori serba-serbi false stabilizer Sehingga dia dikatakan mampu menghemat BPM dan menaikkan tenaga mobil Link videonya saya siapkan di kolom deskripsi Silahkan bisa dibuka setelah video ini selesai Baik, false stabilizer yang akan saya gunakan Saya menggunakan false stabilizer rakitan saya sendiri Saya menggunakan 2 buah elko 33.000 mikro farad Yang saya rangkai secara paralel Dan saya kasih fuse 50 ampere Ini fuse audio yang saya gunakan Dan saya letakkan di dalam kabin Tepatnya di bawah kursi jog bagian depan Atau kursi passenger bagian depan Secara garis besar Diagram yang saya gunakan seperti ini ya Cukup simple Saya menggunakan 2 buah elko Yang saya rangkai secara paralel Dan di positifnya Itu saya beri fuse 50 ampere Ini fuse audio Dan disambung dengan aki Ini cukup simple Karena kemarin ada yang request juga Diagram pemasangannya seperti apa om Ya kurang lebihnya seperti ini Ada juga yang menggunakan false stabilizer nya itu Dia menggunakan rangkaian elko yang kecil-kecil Elkonya banyak gitu kan Tidak masalah Sama saja ada kurang lebihnya Tetapi kebetulan yang saya gunakan 2 buah elko saja yang kapasitasnya cukup besar Seperti ini Oke kita lanjutkan praktek di mobil ya Tapi sebelum kita lanjutkan Buat kawan-kawan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Nyalakan loncengnya Supaya kawan-kawan lebih mudah mendapatkan update informasi Dan tips otomotif yang bermanfaat lainnya dari channel ini Tanpa perlu lama-lama Check it out Oke jadi posisinya seperti ini ya Sebelumnya mohon maaf Ini posisinya sedang hujan Jadi mungkin suaranya agak noise Tapi tidak apa-apa Semoga masih bisa terdengar dengan jelas Ini posisi mesin hidup Terus Ini volt stabilizer saya Kabel volt stabilizer saya Yang saya simpan di dalam kabin sana Terus Ini ada voltmeter yang saya Hubungkan ke sini Lalu kita rekam Dengan kamera satunya disini Nanti skenario nya Kita akan menghidupkan beban Yaitu lampu depan Lampu jarak jauh Jarak dekat Sama AC Mampu menstabilkan tegangan Kelistrikan mobil ketika dia terkena beban Seperti itu Oke Langsung saja Kita coba Kita record Voltase yang ada disini Oke kita ke dalam kabin Kita coba Hidupkan Lampu Jarak dekat Jarak jauh Sama AC Cara bersamaan Kita coba Tiga kali Satu Kita matikan Dua Kita matikan Tiga Kita matikan Oke Saya juga belum tahu Berapa hasilnya Selanjutnya Kita pasang Volt stabilizer nya Sorry bro ya Ini lagi hujan Gak apa-apa Ini volt stabilizer nya Kita pasang disini Di positif Seperti ini Lalu kita kencangkan Kawan-kawan perlu hati-hati ya Ketika memasang Kabel positif Seperti ini Tetapi kabel negatifnya Tidak terlepas Jadi harus pastikan Bener-bener Gerakan dari si kunci Jangan sampai dia Kena Bagian dari ground Karena kalau Kena bagian dari ground Dia akan shot Jadi bener-bener harus Hati-hati Harus dipastikan Gerakannya Harus dipastikan aman Oke Posisi Volt meter Masih Record Posisi Posisi Pol stabilizer Sudah kita pasang Kita lakukan Percobaan yang sama Kita hidupkan beban Tiga kali juga Satu Kita matikan Sudah matikan Sudah matikan Tiga Kita matikan Oke Nanti kita Sama-sama Lihat Seperti apa Hasilnya Dan Seperti apa Ketendrungannya Oke Jadi Tadi sudah Ketemu ya Angkanya ya Dan inilah Rangkuman hasilnya Menurut pendapat saya sih Memang Kecenderungannya Alat ini Mampu Menstabilkan Tegangan Kelestrikan mobil Apalagi Apabila sudah ada Beban Kelestrikan tambahan Apakah teman-teman Sepakat Silahkan disimpulkan sendiri Demikian Video dari saya Di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih